Partai Golkar dengan tegas menyatakan akan merapat dengan pemerintah. Namun menurut Pramono, hingga kini Presiden belum membahas terkait pembagian kursi bagi Golkar di Kabinet Kerja Jokowi JK. Pramono berharap perubahan konfigurasi politik nasional akan berimbas positif. Pemunasluk telah berakhir dan keputusannya memilih Pak Ica sebagai Ketua Dewan Pembina, kemudian Pak Novanto sebagai Ketua Umum. Tentunya ini merupakan hal yang akan lebih memudahkan bagi pemerintah sekarang ini untuk selalu berkomunikasi dan seterusnya. Mengenai konfigurasi dalam Kabinet itu sepenuhnya kewenangan Presiden-Wakil Presiden. Jadi sampai hari ini Presiden belum membicarakan hal tersebut, tetapi hal yang berkaitan dengan di parlemen ya tentunya akan lebih memudahkan koordinasi dan komunikasi apalagi Ketua DPR ini kan berasal dari Golkar.